Kedibudars, Indonesia yang batal menjadi tuan rumbah Piala Dunia U20 ternyata berdampak pada kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Merengah atau UMKM yang telah dipersiapkan. Di Jawa Barat, pelaku UMKM gagal mendapat promosi gratis dan mendulang untung. Dikutip dari Kumpas.com pada Sabtu 1 April, Kepala Didas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusbana Hartaji memberikan penjelasan. Yang menerangkan pembatalan ajang olahraga tersebut telah mempengaruhi pendapatan UMKM di wilayahnya. Pelaku UMKM gagal memperoleh promosi gratis dan mendulang keuntungan. Diketahui Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat didapuk jadi salah satu venue gelaran tersebut. Selain itu ada sejumlah stadion di Jawa Barat yang akan dijadikan tempat latihan seperti gelora Bandung Lautan Api, Lapangan, Sidolik, Unpat, dan IPDN. Menurut Kepala Dinas, padahal gelaran selevel Piala Dunia menjadi sarana promosi gratis ke negara kontestan. Tutus belum mendapat informasi terkait jumlah kerugian yang dialami para pelaku UMKM. Kedati begitu ada beberapa jenis usaha yang terdampak seperti pembuatan mencedais, kerajinan, hingga jersi. Sebagai para informasi sebelumnya, Tribuners, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 disampaikan oleh FIFA melalui laman resmi mereka pada Rabu 29 Maret malam. Pernyataan FIFA tersebut diumumkan beberapa saat setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar.